Hai kids, di episode sebelumnya kita sudah melihat bagian-bagian daging dan menu olahannya yang cocok dengan jenis potongannya. Sekarang kita cari tahu cara memotong daging yang ternyata punya teknik khusus lho. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Oh iya, video ini sudah pernah tayang di Youtube channel KompasTV pada 21 Mei 2018. Daging jenis strip A yang akan kita potong harus ditaruh lurus mengikuti plis meja. Posisi tangan juga harus lurus saat kita memegang pisau. Lalu pisau didorong lalu ditarik ke belakang. Cara ini cukup beberapa kali saja, karena kalau dilakukan berkali-kali nantinya bentuk daging jadi kurang bagus. Oke, ayo kita lihat Mas Bendu berapa gram. Wah ini berapa gram nih, ini seratnya ini Masya Allah. 190 gram. Yeay! Apa apa? Sukses Mas Bendu. Sukses, terima kasih, terima kasih. Keren, 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 keren. Nah ini sudah bisa diagam berarti. Tetap ya. Ada sedikit tambahan Mas Bendu. Apa? Yang ini, ini yang dinamakan marbal. Marbal ya? Marbal. Ini marbal. Jadi ada lemak di bagian dalam. Ini yang akan membuat daging lebih juicy, lebih empuk, flavor juga lebih bagus gitu Mas. Berikutnya, kita lihat teknik memotong daging khas dalam atau tenderloin yang terkenal mahal ini. Ini merupakan bagian daging yang sangat empuk, karena bagian tersebut gak digunakan sapi untuk bergerak. Teknik memotong tenderloin gak jauh berbeda dengan teknik memotong rip-ay. Berbedanya, bagian urat tipis pada permukaan daging harus kita bersihkan dulu, karena berpengaruh pada bentuk potongan. Jadi, kalau kelas-kelasnya untuk daging sapi stick ini ada, sementara ini yang pertama adalah kube, kedua wagyu, ketiga black angus. Wagyu dan black angus itu ada standar grade-nya dari grade 1 sampai grade 9. Itu berpengaruh dengan kualitas dan harga yang pastinya. Kalau kube terakhir, kalau gak salah, 1 kilo 6.500.000 lah. Setelah mengetahui teknik memotong daging, sekarang waktunya kita membuat stick rumahan ala Jawa yang mudah. Sebelumnya, daging harus direndam kurang lebih selama 5 menit ke dalam bumbu rendaman berisi margarin, kecap inggris, minyak bijen, saus tiram, dan sedikit air. Setelah direndam, masak daging di atas wajan yang sudah dipanaskan dan diberikan margarin. Tingkat kematangan daging juga bisa kita atur. Jika ingin makan stick yang matang, maka tipsnya masak setiap sisi daging masing-masing selama 4 menit. Oh iya, jangan takut membolak-balik daging lebih sering ya, karena teknik ini justru mempercepat proses memasak dan daging matang merata. Sambil menunggu, kita bisa sambil membuat saus untuk stick ini. Pertama, kita tumis buang bombay sampai harum, lalu masukkan bumbu rendaman daging tadi, tambah sedikit tepung maizena, dan air supaya saus mengental. Setelah semuanya matang, kita bisa menghidangkan stick dengan ditaburi saus, lalu tambahkan ketang goreng sebagai pelengkapnya. Dan stick sederhana ala rumahan, siap kita makan. Siapa yang mau coba nih? Ini perfect banget ya, la to the dish, la dish. Lembut, tender ya, masih ada jusinya sedikit bagi dalam, tambah dengan sausnya, ish, sempurna, deret, muntas. Oh iya, kalau stick umumnya pakai saus khusus, gimana kalau menggunakan sambal khas Indonesia ya? Yuk kita cari tahu di episode berikutnya. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Sampai jumpa. Sampai jumpa.